selamat pagi salam satu laras para pengguna airshorter seluruh Indonesia masih dengan kami di tutorial riso-lisok disini ada unit bereta petro atau m84323 ya ini pelanggan kami yang ada di surabaya di ampel semampir disini mengalami gangguan pada bagian rumah bb yaitu pada saat load co2 dan juga magazine sudah siap ternyata pada saat dilakukan shoot atau tembakan disini hanya mengeluarkan co2 jadi posisi bb tidak bisa melontar jadi hanya tembakan hampa tembakan kosong ya itu tahu rekan-rekan kenapa untuk unit bereta m84 atau petro bereta atau rekan-rekan menyebutnya rs323 disini memiliki magazine yang sama persis dengan glock 15 ini memang tidak disarankan untuk menggunakan magazine load pada unit cara masuk dan didorong secara hentak dengan keras ya mungkin maksudnya anda ini action atau ingin reel seperti menggunakan senjata api asli namun tidak disarankan karena kenapa di unit petro bereta m84 323 rsr ini ataupun jenis glock memiliki jarum kecil pada rumah bb yang nanti fungsinya akan menusuk di area magazine dan satu kali tusuk akan lepas satu bb jadi pada saat anda memasang magazine pada unit dengan cara didorong dan hentak itu terjadi slip kesalahan antara jarum dan juga magazine melenceng akhirnya patah jadi cara menggunakan magazine pedro bereta m84 323 rsr ataupun glock 19 cukup anda memasukkan magazine dengan cara menekan tombol safety seperti ini cara perlahan dengarkan sampai berbunyi klik nah ini sudah cukup jadi saya rasa ini sudah cukup aman dan tidak akan bisa mematahkan jarum yang ada di rumah bb terkecuali kalau unit wind gun 321 jadi antara rumah bb antara wind gun 321 dan juga wind gun 323 atau petro bereta ini sama cuma di call defender ini atau wind gun 321 tidak memiliki magazine eksternal jadi magazine internal langsung magazine tanam di dalam ini jadi untuk jarum yang sering patah ini tidak akan terjadi tidak akan mungkin terjadi karena tidak ada dorongan magazine seperti ini ini unit fitro bereta m84323 rsr atas nama emrit wansah yang ada di semangkir surabaya ini sudah saya lakukan service dan sekarang kembali normal untuk info lagi rekan-rekan di fitro bereta m84323 rsr ini sudah include untuk memiliki kunci L namun saran saya kunci L yang anda gunakan pada saat load CO2 ini tahanan tidak tidak cukup kuat akhirnya cepat lepas seperti ini jadi saran saya anda menggunakan kunci L eksternal ya eksternal tambahan lagi jangan menggunakan kunci yang ingin load tertanam pada grip ini rawan pecah syukur-syukur kalau ini hanya lepas tapi kalau sudah pecah anda harus menggantikan pada jenis grip kayu seperti ini ini grip kayu bereta m84323 nah ini ya ini grip kayunya oke untuk unit sudah beres sekarang tinggal kirim jadi jadi cara masukkan seperti ini ya sambil didorong safety magazine corong secara perlahan sampai berbunyi klik ini secara cukup aman ya untuk agar karenakan info mengenai grip kayu ataupun trouble pada bagian unit kendala yang sama bisa menghubungi kontak kami di kontak Chris all shop dengan kontak whatsapp ya ataupun baikpun bisa tidak lupakan ucapan selamat pagi salam olahraga para pengguna airsofters seluruh Indonesia ingat ini unit bukan untuk disalahgunakan catatan penting hanya untuk keperluan olahraga menembak di luar penggunaan tersebut resiko ditanggung penumpang terima kasih salam olahraga